Intro Yang selanjutnya di dalam diskusi kita mengenai strategic processing kita membahas mengenai faktor yang ketiga, how to buy. Bagaimana kita membeli pelayanan kesehatan yang baik dalam konsep strategic processing atau belanja strategik di dalam jaminan kesehatan nasional. Tentunya tidak lepas dari mekanisme kontrak dengan provider, mekanisme pembayaran dan juga bagaimana implementasi kendali mutu dan kendali biaya. Sekedar mengingatkan bahwa output belanja pelayanan primer dan rujukan adalah ketersediaan pelayanan primer dan rujukan yang berkualitas, ketersediaan pelayanan yang mudah diakses dan merata, pelayanan yang efektif dan efisien, termasuk diantaranya adalah fungsi gatekeeper. Nah, bagaimana proses pembelian ini? Tentunya yang pertama kita tidak lepas dari bagaimana cara kita membayar kepada provider. Dalam sistem pembayaran yang diimplementasikan dalam JKN ada dua, yaitu pembayaran kapitasi dan pembayaran inasi bijis. Dalam hal penetapan tarif, Menteri Kesehatan menetapkan besaran kapitasi dan tarif inasi bijis. Di dalam Permenkes 52 ataupun di dalam Pasal 24 Undang-Undang SJSN No. 40 2004, besarnya pembayaran kepada FASKES ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPJS dengan asosiasi FASKES di wilayah tersebut. Namun implementasi di lapangan, saat ini Menteri Kesehatan menetapkan besaran tarif kapitasi dan tarif inasi bijis tanpa melalui negosiasi tarif antara BPJS dan asosiasi FASKES di wilayah tersebut. Adapun kewenangan Menteri Kesehatan menetapkan tarif, di sini juga disebutkan dalam Perpres 2012-2013, masih disebutkan bahwa besaran pembayaran kepada FASKES ini berdasarkan kesepakatan asosiasi FASKES di wilayah tersebut. Nah, kalau kita melihat regulasi tarif di dalam pelayanan JKN tersebut, dinamikanya luar biasa. Di dalam tahun 2016 ini sudah terjadi perubahan hingga 4 kali regulasi mengenai tarif pelayanan kesehatan dan yang terakhir masih direvisi dengan tarif yang berlaku mulai 19 Januari 2017 mengenai iur biaya pelayanan kesehatan, pelayanan di VIP, di kelas VIP rumah sakit. Kemudian di dalam pembayaran kapitasi, hal yang sering menjadi permasalahan adalah distribusi peserta yang tidak merata. Dan provider swasta dengan sistem kepesertaan yang enrollment itu diperlakukan berbeda dengan FASKES pemerintah yang menerima kapitasi langsung dari BPJS dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga hal ini tentunya berpotensi menimbulkan kerugian bagi provider primer swasta tersebut. Di dalam Perpres 19 2019, Pasal 39 disebutkan bahwa BPJS diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang berhasil guna. Maksud dari peraturan ini tentunya bukan hanya kapitasi satu-satunya sistem pembayaran. Di beberapa daerah yang memang jumlah pesertanya sedikit sehingga provider hanya mendapatkan peserta di bawah 100 peserta atau di bawah 200 peserta tentunya berhak menerima pembayaran lain di luar kapitasi. Di dalam proses pembelian itu tentunya tidak terlepas dari konsep kendali mutu, kendali biaya. Dalam hal ini BPJS membentuk tim kendali mutu, kendali biaya dan juga diatur dalam peraturan BPJS adanya Dewan Pertimbangan Medik. Namun fungsi kedua tim di dalam implementasinya masih banyak tumpang tindih. Di sisi lain juga peran dinas kesehatan di dalam implementasi kendali mutu, kendali biaya di daerah belum banyak dilibatkan dan belum terintegrasi dengan BPJS di daerah. Yang menjadi isu siapa yang berhak memberikan sanksi jika provider melakukan pelayanan yang tidak sebagaimana mestinya. Apakah dinas kesehatan ataukah tim kendali biaya kendali mutu di dalam peraturan hal ini belum diatur secara jelas. Kemudian juga di dalam kontrol mutu pelayanan tentunya juga ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Di dalam Perpres 2012-2013 dikatakan bahwa Menteri berkoordinasi dengan DJSN dalam melakukan monitoring evaluasi. Dan juga di dalam PMK 71 bahwa Menteri melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan JKN yang terkait dengan kesesuaian standar medis. Namun dalam Undang-Undang Kesehatan dikatakan pemerintahlah yang bertanggung jawab mengawasi upaya kesehatan yang merata. Jadi sebetulnya dengan peraturan tersebut jelas bahwa peran dinas kesehatan dan DJSN ini merupakan peran sentral di dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Namun implementasinya belum ada koordinasi yang baik antara dinas kesehatan BPJS daerah dan juga pemerintah daerah dalam melakukan monet JKN. Dan juga pencegahan fraud di mana salah satu tugas dinas adalah membentuk tim anti-fraud pun belum berjalan dengan baik. Kemudian juga di dalam proses pembelian ini bagaimana implementasi iur biaya. Di dalam peraturan yang paling baru mengenai standar tarif PMK no. 4 2017 dijelaskan mengenai besaran iur biaya naik ke pelas perawatan. Namun isu yang terjadi adalah iur biaya dikenaikan dari kelas 3 ke VIP menimbulkan potensi moral hasat. Jika saya akan menjadi peserta BPJS maka saya akan membeli premi kelas 3 karena harganya murah Rp30.000 per orang per bulan saat ini dibandingkan saya memberi premi kelas 1 Rp80.000 per orang per bulan. Jika sakit saya akan menggunakan VIP dan saya hanya membayar selisih iur biaya yang besarnya tidak terlalu banyak. Hanya selisih dari kelas 3 ke kelas 1 ditambah 75 persennya. Dan hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mampu dan yang akan mengakses pelayanan berbiaya mahal. Jika kita lihat bahwa regulasi pemanfaatan dana kapitasi sendiri sudah diatur di level pemerintah dari mulai peraturan presiden sampai peraturan Menkes, ada 5 peraturan hanya mengatur pemanfaatan dana kapitasi di puskesmas. Di luar itu di level pemerintah daerah pun punya regulasi untuk pemanfaatan dana kapitasi. Ini sebagai contoh di salah satu kabupaten, kebetulan daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai 6 keputusan bupati mengenai pemanfaatan dana kapitasi. Di luar dana kapitasi masih ada lagi regulasi yang mengatur dana yang ada di puskesmas. Jadi bisa kita bayangkan jika kita sebagai pimpinan puskesmas kita akan menghadapi hampir 17 peraturan yang mengatur mengenai dana-dana yang ada di puskesmas. Tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pimpinan puskesmas. Jadi kesimpulan di satu sisi masih ada regulasi yang tumpang tindih, over-regulated, bahkan kontradiksi atau inkonsistensi seperti halnya peraturan yang ada di dalam pola tarif apakah menkes yang menetapkan ataukah pola tarif di dalam JKN ini ada negosiasi dengan BPJS daerah dan VASKES di wilayah. Sehingga hal ini perlu ditata ulang agar implementasi di lapangan tidak membingungkan. Yang kedua, di sisi lain masih diperlukan regulasi untuk mengatur agar program JKN ini berjalan dengan lebih baik. Sehingga secara umum peraturan atau regulasi di dalam JKN ini sifatnya reaktif namun kurang programatik. Dan kesimpulan terakhir adalah perlu koordinasi dan penataan peran dan fungsi stakeholder yang lebih baik serta kesepahaman yang sama agar fungsi-fungsi dalam belanja strategis JKN berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.